Masih ingat? Momen fenomenal cabur bulu tangkis Asian Games 2018 All Indonesia Final Sektor Genda Putra Oleh Kevin Sanjaya Segamulio Marcus Fernali Gideon Versus Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Kedua pasangan ini berhasil mengguncang penonton tanah air Melalui adu skillnya dalam memenangkan laga Iya, saling kejar poin tercipta Bahkan Fajarian kerap kali unggul dari pasangan The Minions Namun mental juara The Minions masih di atas Sehingga mampu menikung dengan skor sangat tipis Nah, sosok The Minions ini meninggalkan kenangan Betapa mereka begitu jaya di eranya Bergulirnya Asian Games 2022 yang digelar tahun ini di China Membuat BL Tanah Air rindu akan sosoknya Jika dulunya ada Kevin Marcus menyandang status peringkat satu dunia Dan berhasil juara Asian Games 2018 Kini giliran Fajarian yang saat ini masih kokoh di puncak ranking BWF Siap untuk mengikuti jejak rekan senegaranya itu Si tengil Kevin Sanjaya dikenal selalu saja bikin ulah memecahkan fokus lawan Sehingga sanggup meraih juara Sebut saja ketika Kevin berhadapan dengan Lee Junhui, Liu Yuchen Di partai kedua lagak beregut tim putra Aksi tengil Kevin terlihat jelas setelah berhasil menekuk pasangan berjulup dua menara tower itu Dua set langsung Kevin dengan sengaja memegang bawah telinga kanannya seperti tak mendengar Hal itu dilakukan karena Kevin tak terima Lee Junhui Selalu teriak dan melihat ke arahnya Next aksi Kevin berikutnya kembali tengil di hadapan pasangan Tower Shida Ketika ia pura-pura memukul bola padahal Kevin tahu betul bola sudah keluar Saat skor tertinggal 13-12 di game kedua Kevin dengan cepat berpindah ke sisi kanan Demi mengambil alih balasan pukulan dua tower Aksi Kevin selanjutnya saat melawan pasangan ganda putra Jepang Takuto Inoue Yuki Kaneko di babak 16 besar Di game ketiga ketika skor 17-16 Penyelamatan bola Kevin membuat penonton teriak histerius Jika kita berandai-andai Bisa saja All Indonesia Final terulang di Asian Games kali ini Kalau nantinya Leo Daniel Mampu tembus hingga babak final Yau pastinya bakalan tercipta duel seru dan sengit Seperti yang terjadi di tahun 2018 Terima kasih telah menonton!